Pemirsa sempena peringatan hari ibu ke-93 tahun, Kelurahan Melayu Kota Piring gelar kegiatan jalan santai dan senam sehat. Kegiatan yang berlangsung pagi tadi turut dihadiri peserta UMKM dan pemberian door price. Selain sempena memperingati hari ibu ke-93 tahun yang jatuh pada tanggal 22 Desember, Kelurahan Melayu Kota Piring juga galakkan pola hidup sehat dengan menggelar kegiatan jalan santai dari rute kantor Lura MKP dengan jarak 1 km. Kegiatan itu diikuti oleh masyarakat di Kelurahan Melayu Kota Piring bersama forum RTRW, Ketua TPKK Kota Tanjom Pinang, Camat Tanjom Pinang Timur dan juga disponsori oleh Bang Rio Kepri. Balgis Lura Melayu Kota Piring mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan imun tubuh, baik untuk yang usia muda maupun para lansia. Usai menggelar kegiatan jalan santai, para peserta diberikan kupon door price yang akan diumumkan pada akhir acara. Meningkatkan imunitas tubuh dalam rangka menangkal semua penyakit di dalam pandemi COVID-19 ini. Kemudian pengecekan kesehatan masyarakat. Kemudian untuk menghormati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya dan mengangkatkan sekali persaudaraan di Kelurahan Melayu Kota Piring. Ada pun kegiatan hari ini terdiri dari pertama jalan santai dengan brutal dari kantor murah, mengelilingi komplek pendak, kemudian kembali lagi ke kantor murah. Setelah selesai mengikuti senam sehat, para peserta terlihat sudah tidak sabar untuk mendengarkan siapa yang beruntung mendapatkan door price. Dengan hadiah utamanya satu set kipas angin yang disponsori oleh Bank Rio Capri dan supermarket Albaik. Ketika pengumuman dimulai terlalu ketegangan dari wajah para peserta, Siti Nur Asia terpilih sebagai pemenang hadiah utama. Dirinya pun tidak menyangka mendapatkan hadiah tersebut. Sementara itu Ketua TPPKK Tanjung Pinang Agong Wira Dharma sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Kelurahan Melayu Kota Piring. Karena di kondisi pandemi seperti ini, masyarakat banyak yang enggan melakukan hidup sehat karena mobilitas yang dibatasi. Namun dengan dilaksanakannya kegiatan pada hari ini, tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Saya berikan kepada Ibu Nurah, Kura Melayu Kota Piring, karena kegiatan ini saya rasa adalah kegiatan yang sangat positif dan tentunya diharapkan bisa berkelanjutan. Apalagi hari ini, Bapak hari lagi mengumumannya kekuatan dengan hari Ibu. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang